Ya, pemirsa, meski masih berstatus sebagai saksi dan sudah melampirkan bukti percakapan dengan narasumber yang menyebut ada ketidaknetralan di institusi Polri dalam pemilu 2024, namun penyidik Pol Damit Rojaya tetap melakukan penyitaan terhadap handphone milik Aiman Huijaksono dengan dalih untuk proses penyelidikan. Dan untuk membahas perkembangan kasus ini lebih dalam, sudah bergabung bersama kami Wakil Direktur Representatif Direkturat Penegakan Hukum dan Advokasi TPN Ganjar Mahfud Abdul Aziz Hakim. Selamat sore, Mas Abdul. Selamat sore, Mbak. Ya, Mas Abdul, kita langsung saja ini mengenai Aiman Huijaksono ini akhirnya melaporkan ke Ombudsman terkait penyitaan HP-nya. Apa saja poin aduan yang disampaikan ke Ombudsman? Ya, benar hari ini kita melaporkan ke Ombudsman sebagai proses dari langkah hukum kita sejak awal, dari kemarin di Kompolnas dan hari ini di Ombudsman. Nah, ada beberapa hal yang kita adukan ke pihak Ombudsman, yaitu adalah menyangkut dengan patah cara ya soal prosedur yang kami kira janggal dalam proses penyelidikan terhadap Aiman di Polda, sehingga menurut kami proses yang janggal ini harus kita laporkan salah satunya ke lembaga Ombudsman, karena mereka akan menilai ya, menilai dan mungkin menguji soal aduan kita ini, apakah sah atau tidak dalam proses terhadap kasus Aiman, dalam proses penyelidikan ini terhadap kasus Aiman. Nah, salah satunya itu adalah soal penyelidikan terhadap handphone Aiman yang kami kira sangat janggal, karena pertama, memang dalam proses itu posisi Aiman masih sebagai saksi. Nah, dalam hukum saya kira, dalam hukum acara, ini menjadi suatu hal yang tidak normal ketika status orang saksi, ketika dipanggil lalu kemudian diambil secara paksa sebagai barang bukti ya, barang-barang yang dimiliki salah satunya adalah handphone. Nah, ini yang kami kira dalam proses atau dalam hukum acara sangat tidak dibolehkan. Itu yang pertama, yang kedua, proses penyelidikan ini saya kira kalau dilihat dari syarat-syarat penyelidikan terhadap handphone Mas Aiman ini, itu sudah keluar dari prosedur atau jalur hukum formil atau hukum acara bidana misalnya di dalam kontek ini. Misalnya, proses soal Poldam menyatakan bahwa penyelidikan ini secara prosedur karena sudah ada misalnya, ada izin dari pengadilan negeri misalnya. Nah, ini ada beberapa catatan bagi kami, sehingga kami juga menyatakan bahwa ini cacat formil ya, karena surat yang ditandatangani juga oleh pihak, apa, surat penyelidikan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri itu juga ditandatangani oleh wakil pengadilan negeri, bukan oleh ketua pengadilan negeri. Nah, kalau kita berdasar hukum yang ada, harusnya surat penyelidikan itu harus ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri. Ini yang menjadi soal juga. Yang kedua, tentu proses penyelidikan yang paling prinsipal di sini, paling fundamental terhadap proses Aiman ini, yang kami merasa janggal dalam proses ini adalah karena proses ini sungguhnya, istilahnya mengorbankan ya, hak-hak konstitusi, hak-hak ke Mas Aiman sendiri dalam menyampaikan pendapat. Karena ini yang kami lihat, harusnya pihak kepolisian itu ter... apa, mereka kan bukan sebenarnya mengejar, bukan soal ke Mas Aiman ya, tapi mengejar sumber informasi yang ada di... apa, di... di dalam handphone Mas Aiman itu. Nah, ini kenapa ketika misalnya ada langkah-langkah atau keinginan dari pola metroses seperti itu, kenapa Aiman yang menjadi korban terhadap apa, proses, apa, masalah ini saya kira. Ini yang ada beberapa hal juga yang menjadi pertimbangan kami sehingga mungkin ini kita melakukan pengujian ya, ataupun melaporkan kepada instansi yang mempunyai kewenangan untuk menguji baik pada aspek tindakan-tindakan atau perilaku penyidik dalam hal ini Polda Metro Jaya secara etik maupun secara administrasi. Nah, mungkin kita juga sudah akan melaporkan juga ke Propap atau ke Badan Penawasan di internal Polda juga untuk proses pendidikan itu atau mungkin ke Irwasda, selanjutnya ke Kompolnas dan terakhir ini adalah ke Ombudsman untuk menguji atau menilai apakah prosedur ataupun apa, proses-proses yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dalam hal memproses Saudara Aiman dalam pos penyidikan ini itu sah secara hukum atau tidak. Itu butuh lembaga yang berkompeten untuk menguji soal itu. Karena kami juga yang dalam konteks ini tentu akan melakukan satu alat untuk menguji apakah sehat atau tidak yaitu dengan melakukan langkah hukum yakni pra-peradilan nanti. Oke? Gitu loh. Baik. Ini artinya pra-peradilan juga sebagai langkah hukum terakhir yang akan dilakukan tim advokasi ya, Bang? Iya. Kami akan melakukan pra-peradilan atas proses ini sebagai satu instrumen hukum yang untuk tadi pertimbangan-pertimbangan tadi untuk menguji apakah sah atau tidak. Jadi pra-peradilan ini sungguhnya hal yang wajar dalam proses hukum pidana. Sehingga bagi kami ini adalah instrumen yang sangat urgen sekali dalam kasus Aiman untuk kita melakukan agar supaya kita melihat secara terang apa yang dilakukan oleh Poloran Metrujaya ini sudah sesuai prosedur hukum atau tidak. Baik. Kembali ke penyitaan HP dari Aiman Wijaksono ini. Penyitaan HP dilakukan penyidik karena Aiman ini kan enggan menyebutkan narasumber yang menyampaikan informasi terkait adanya ketidaknetralan di institusi Polri. Lantas bagaimana dengan hak tolak sebagai jurnalis yang sudah disampaikan Aiman? Apakah penyidik tidak mempertimbangkan hal tersebut, Bang? Iya, benar. Tentu Aiman bukan dia tidak memberikan karena kapasitas dia sebagai seorang jurnalis atau sebagai seorang wartawan itu masih melekat. Walaupun dia masih statusnya sekarang misalnya sebagai jurnalis TPN tapi profesi dia sebagai jurnalis atau wartawan itu itu tidak hilang ya sehingga dia punya hak untuk menolak apa narasumber-narasumber yang menurut dia tidak bisa dipublikasikan ke publik termasuk ke pihak kepolisian. Nah ini kami juga sudah melaporkan ya untuk menilai bahwa sah atau tidaknya apa bukan sah atau tidaknya soal hak menolak ini ke Doan Pers sehingga kami kira ini kami juga menunggu proses dari Doan Pers untuk mengeluarkan sebuah keputusan seperti apa. Jadi tentu Mas Aiman kami juga sarankan ya tidak bisa secara hukum atau undang-undang Pers melarang untuk memberikan informasi narasumber siapa atau sumber siapa saja yang memberikan data ataupun informasi menyangkut dengan soal pernyataan dia itu. Baik ya. Pihak dari Aiman kan berulang kali menyampaikan bahwa beliau memakai hak tolak karena sebagai jurnalis ketika menyampaikan informasi tersebut. Lantas apa dalih dari pihak kepolisian ketika Aiman menyampaikan atau menyampaikan hak tolak untuk tidak memberikan handphone-nya begitu? Bang. Iya, kita ini kita berbicara soal apa? Soal penegakan hukum ya. Kita tetap menghormati lalu itu karena itu kewenangan pihak kepolisian dalam proses Mas Akas Mas Aiman ini kita hargai. Nah tapi ada hal-hal yang esensial dalam proses ini dalam proses Mas Aiman ini ada hal-hal yang memang tidak bisa dipaksakan oleh pihak kepolisian karena itu kalau ketika misalnya soal hak untuk memberikan jawaban terhadap narasumber itu kan dilarang dalam undang-undang undang-undang persenat dilarang. Sehingga kalau ini misalnya dipaksa-paksa ataupun diminta untuk menyampaikan ini juga saya kira nanti pihak kepolisian nanti terindikasi kuat lah melanggar aturan yang ada atau hukum yang ada karena ini tidak wajar lagi tidak normal lagi dalam proses apa penyidikan memaksa seseorang untuk misalnya menyampaikan sesuatu yang itu dilarang misalnya oleh ulang-undang juga tapi walaupun kewenangan-kewenangan ataupun perang-perang yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya misalnya dalam hal ini untuk apa memproses itu kewenangan mereka lah untuk memproses tapi dalam hal untuk apa meminta keterangan lebih lanjut atau lebih dalam lagi soal darah sumber atau sumber berita yang sejak awal kami juga sudah tidak apa memberikan penolakan ke Polda Metro Jaya untuk kecepatan soal apa tindakan selanjutnya atas apa hak penolakan Mas Aiman sikap ini kita belum apa menerima respon ataupun apa mengetahui respon seperti apa dari Polda Metro yang pasti sikap penolakan ini kita tetap konsisten dengan sikap yang sudah kita ambil baik Bang Abdul tadi kan Bang Abdul menyampaikan bahwa ada yang janggal dalam kasus ini apa saja bukti-bukti kejanggalan yang ditemukan TPN dalam proses pemeriksaan Aiman sejauh ini Bang ya begini Mbak saya mengulas kembali bahwa Aiman ini sesungguhnya ini kan dia bukan seorang apa seorang yang melakukan kejahatan misalnya korupsi melakukan kejahatan narkoba misalnya dan kejahatan kejahatan hukum beratnya saya kira kenapa saya memukti ini karena kita punya sekumpulan bukti yang persis sama dengan pernyataan Mas Aiman yang justru mungkin lebih terang lagi dalam konteks hukum menyatakan soal kenetralan Polri kami memiliki bukti-bukti itu di luar bukti-bukti yang sudah disampaikan oleh beberapa media ada pernyataan pernyataan menyangkut dengan ketidak netralan Polri ini yang kita sudah miliki juga nah pertanyaan kemudian kenapa harus Aiman dan begitu kenapa mereka-mereka ini tidak diproses oleh pihak kepolisian sementara pernyataannya sejenis bahkan ada salah satu media ya media atau koran memberitakan dengan menyebutkan menyebutkan apa oknum-oknum yang terlibat yang diduga terlibat dalam proses dalam keberpihakan atau ketidak netralan ini menyebutkan pangkat dan sesungguhnya menyebutkan pernyataan Aiman jadi ini yang kita merasa janggal kok kenapa seperti ini jadi kami melihat menduga bahwa ini juga bagian dari kriminalisasi terhadap Mas Aiman yang kalau kita lihat banyak hal yang janggal jadi bukti-bukti kami yang sudah kami kumpulkan diulang-ulang oleh Mas Aiman atau kami sebagai tim hukum menyatakan bahwa kok kenapa ada pernyataan-pernyataan yang jelas yang sudah pasti juga di beberapa media yang itu sebelum Mas Aiman menyampaikan sudah disampaikan oleh beberapa media dan itu menjadi bukti yang sangat faktual yang sudah mungkin di apa juga dibaca atau diketahui juga oleh pihak TPN melihat ada unsur kesengajaan ya Bang ya iya kalau dari kami kami sendiri dalam dari kronologis yang kami baca kami lihat misalnya dari bukti-bukti yang ada atau ada beberapa kejanggalan tadi itu terus ini saya lupa juga bahas soal kompetensi kompetensi kerenangan penyelesaian kasus ini juga harusnya oleh beberapa pacar juga menyatakan ini harusnya ranahnya politik kepemiluan ketiga mas Adman menyampaikan ini dalam lantai kepemiluan pilpres tapi harusnya kan ini diselesaikan kompetensi kewenangan kelembangan harusnya dibawas ada banyak hal yang kalau kita kaji secara hukum belum pada konteks material misalnya oleh para ahli juga mengatakan bahwa ini tidak masuk unsur nah maka dari beberapa catatan catatan yang saya jelaskan tadi menjadi suatu pertimbangan ada dugaan kita juga ini jangan-jangan ada unsur kesengajaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian gitu oke bang terakhir apa langkah selanjutnya dari tim hukum TPN dalam mengawal kasus Aiman kita tentu kita tentu tadi seperti saya jelaskan pertama bahwa langkah pokok kita adalah memprapradilankan kasus ini untuk sebagai satu instrumen hukum yang dilegalkan di negara kita ini untuk menguji kesahian dari proses penyidikan masalah Aiman itu dari penyitaan dari soal kompetensi kelembangan dari khususnya soal penyitaan ini itu yang pertama peradilan pasti yang paling utama langkah hukum kita yang kedua ada beberapa lembaga independen yang bisa menguji soal bisa menguji sebagai instrumen untuk mengawasi tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam proses kasus ini jadi baik dari Ompolnas dari Ompusmen sampai mungkin ada agenda kita juga akan melaporkan apakah ada unsur pelanggaran hak asasi manusia disini karena Mas Aiman juga menyatakan sebuah pandangan apa pandangan pernyataan untuk mengekspresikan ya hak-hak konstitusinya yaitu hak untuk menyatakan pendapat kepada publik itu juga dilindungi oleh konstitusi kita atau UNODAS 45 dan menjadi hak asasi manusia ini untuk menguji ini kita juga akan melaporkan atau mengagukan ke Komnas HAM untuk dilakukan investigasi terhadap apa proses ini baik baik terima kasih Bang Abdul tentu kita harapkan proses hukum dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya unsur kriminalitas untuk memocokkan pihak tertentu terima kasih Wakil Direktur representatif Direkturat Menegakan Hukum dan Advokasi TPN Gajar Mahfud Abdul Aziz Hakim telah bergabung di Sidosore salam sehat selamat beraktifitas kembali terima kasih